Hari ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menghadirkan bioskop sebagai salah satu wahana di arena wisata Balai Kota Jalaman dan Merdeka Selatan Jakarta Pusat. Balai Agung yang biasa jadi tempat pertemuan di akhir pekan diubah menjadi bioskop bagi wisatawan. Untuk mengetahui bagaimana serunya bioskop ini kita segera menghubungi reporter berita satu Riyad Nurhidayat dan judul kamera Indarmawan. Riyad bisa dijelaskan bagaimana uniknya bioskop Balai Kota ini. Ya baik Valerina dapat saya jelaskan kepada Anda bagaimana uniknya bioskop di Balai Kota DKI Jakarta ini. Yang pertama mungkin diselenggarakan atau digelar bioskop ini di Balai Agung dimana Balai Agung adalah tempat biasa dari gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Cahaya Pertama Tawahok menerima tamu-tamu undangan dari luar Balai Kota DKI Jakarta. Dan ini disambut meriah oleh masyarakat karena baru pertama kali ada beberapa masyarakat yang masuk ke dalam Balai Agung. Yang kedua adalah mungkin tidak dipungutnya biaya bioskop di Balai Kota ini. Masyarakat yang datang, wisatawan yang datang, warga DKI Jakarta atau siapapun bisa menikmati bioskop di Balai Kota. Dan jika kita lihat mungkin fasilitas dari kualitas gambar dan suara tidak kalah dengan bioskop-bioskop komersil yang ada di DKI Jakarta. Dan yang terakhir mungkin akan terus diputar bioskop ini dua kali setiap hari Sabtu dan hari Minggu sejak pukul 12 siang atau pukul 1 siang hingga pukul 3 sore. Kemudian gelombang kedua akan diputar lagi dari pukul 3 hingga pukul 5. Dan hingga saat ini sekarang di belakang saya sudah tertutup Balai Kota untuk wisatawan dan tidak ada lagi masyarakat yang datang ke sini. Ada pun masyarakat lagi yang, masyarakat yang mau melihat bioskop bisa datang ke Balai Kota besok dari pukul 1 hingga pukul 5 sore. Valerina. Iya. Riat bagaimana animu masyarakat di hari pertama pembukaan bioskop? Iya baik, dapat kami jelaskan bagaimana animu masyarakat ternyata bervariatif ya. Mereka rata-rata menyambut baik dengan penuh antusias pemutaran bioskop perdana ini. Namun tidak lepas dari kritikan masyarakat. Yang pertama adalah agar disosialisasi terlebih dahulu kegiatan bioskop ini karena banyak sekali ternyata dari warga DKI Jakarta yang belum tahu kegiatan ini. Dan yang kedua kritikan yang diberikan kepada masyarakat adalah mereka meminta kepada pihak dari suku dinas pariwisata untuk bisa menyeleksi lebih lagi film-film yang akan diputar. Karena baru saja kita lihat film yang pertama kali diputar adalah film dengan kategori dewasa. Sedangkan masyarakat atau yang masuk yang melihat ke bioskop tersebut tidak hanya orang dewasa saja, banyak dari anak-anak juga yang ikut menyaksikan film tersebut. Dan berikut kita dengarkan langsung bagaimana pernyataan dari salah satu warga DKI Jakarta yang menonton bioskop. Bagus sekali ya mas ya. Jadi ini salah satu bentuk, buat saya ini salah satu bentuk hiburan yang mengandung nilai edukasi khususnya buat anak-anak. Karena selama ini kan anak-anak kalau weekend paling seringnya ke mal. Jadi buat saya ini bagus sekali. Ada pepustakaan keliling, kemudian ada seperti tur wisata keliling kantor. Itu bagus sekali karena kita sebagai orang umum pun juga sangat jarang loh bisa datang ke tempat ini dan melihat ruang-ruang yang lainnya. Ya baik Valerina, mungkin itu saja laporan kami terkait dengan bioskop dari Balai Kota. Dan bagi Anda warga DKI Jakarta yang ingin melihat bioskop, mungkin esok hari bisa langsung datang ke Balai Kota. Ingat dari pukul 1 hingga pukul 4 sore. Valerina. Ya baik, terima kasih Riyad atas laporan Anda. Pemirsa Tuh Tadi Laporan Reporter Berita Satu Riyad Nur Hidayat dan Jurukamera Inder Mawan langsung dari Balai Kota Jakarta.